Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel KC Semar Salam sejahtera bagi panjenengan semua dimanapun berada Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan dan kesejahteraan oleh Tuhan Yang Maha Esa Pada kesempatan kali ini kami akan mengulas tentang 9 weton pendiam tapi mematikan menurut berimbun Jawa Weton-weton ini memiliki karakter yang tenang Bisa dikatakan pendiam yang mana mereka tidak mau menyenggol orang lain duluan Akan tetapi dibalik sikap tenang dan diamnya Weton ini cukup membahayakan atau mematikan jika mereka sampai merasa tersinggung atau marah Selain itu, mereka dengan weton-weton ini seperti memiliki perisai atau pagar gaib yang sulit ditembus oleh serangan-serangan gaib Langsung saja, berikut adalah 9 weton tenang dan pendiam tapi mematikan menurut berimbun Jawa Weton pendiam yang pertama yaitu Minggu Wage Weton Minggu Wage mempunyai karakter pendiam Akan tetapi mereka juga memiliki kemauan yang besar Dan biasanya jika menginginkan sesuatu akan sulit sekali untuk dicegah Menurut berimbun Jawa, weton ini merupakan tipe orang yang jika dipojokkan Dia kelihatan tenang tetapi dia mampu melemahkan lawannya Weton pendiam yang kedua yaitu weton seninlegi Weton seninlegi juga termasuk tipe tenang dan pendiam Namun mereka tidak banyak kemauannya Pribadinya dikenal luas dalam pergaulan Tapi apabila dipojokkan, dia akan gelap pikiran dan nekat Di balik sikapnya yang tenang, dia menyimpan strategi yang mematikan bagi lawannya Weton pendiam yang ketiga yaitu weton Minggu Kliwon Weton ini bisa dikatakan pendiam Tapi apabila bersama dengan orang yang sudah nyaman Weton ini akan banyak bicara Weton ini adalah seorang dermawan Suka menolong tetapi gampang tersinggung Jika sudah merasa tersinggung Weton ini akan menyerang balik lawannya Dengan serangan mental melalui kata-katanya Selanjutnya yaitu Weton seninpahing Weton seninpahing merupakan tipe orang yang tenang dalam bersikap Kuat dan tahan menderita Namun jika ia menginginkan sesuatu Harus selalu diwujudkan Selain itu Jika sudah marah Akan sangat mengerikan Dan weton ini termasuk menangan Atau kerap kali menang dalam menghadapi musuhnya Berikutnya yaitu Weton kami selegi Mereka yang berweton kami selegi Dikenal sebagai pribadi yang cukup pendiam Namun jika sudah kenal dengan lawan bicaranya Weton ini bisa berbicara panjang lebar Dan tenangnya weton ini adalah Dalam membaca situasi Jika sudah tidak bisa memendam Amarahnya Maka semua emosi dan kemarahannya Akan dikeluarkan Weton pendiam yang keenam yaitu Weton Jumatpon Seseorang yang berweton Jumatpon Tergolong pribadi yang pendiam Dan jika tidak menyukai seseorang Maka ia tidak mau bergaul dengan orang tersebut Weton ini sulit dikalahkan Karena memiliki banyak akal Dan diamnya weton ini Menyimpan serangan yang mematikan bagi lawannya Selanjutnya yaitu Weton Sabtu Wage Weton Sabtu Wage Termasuk orang yang berhati-hati Namun berwata keras Dan jika marah Akan cukup berbahaya Tapi hanya sebentar saja Weton ini memiliki mental yang kuat Dan sulit ditembus secara magis Karena secara alami Memiliki perlindungan dari semesta Weton pendiam berikutnya yaitu Weton Kamis Pahing Weton Kamis Pahing Adalah tipe pendiam Dan memiliki perawakan Seperti priayi Menyenangkan Banyak yang suka Tapi juga banyak tergoda Weton ini Paling benci Dan akan sangat marah Jika dikhianati Dan akan membuat menyesal Seumur hidup Orang yang sudah mengkhianatinya Weton pendiam yang ke-9 yaitu Weton Sabtu Gliwon Weton Sabtu Gliwon Adalah weton yang memiliki Banyak kelebihan dalam hal magis Mereka merupakan tipe pendiam Tapi cenderung malas Meski begitu Orang yang berweton Sabtu Gliwon Sangat peka terhadap situasi Penyabar dan berhati-hati Dalam berbicara Atau bertindak Akan tetapi Jika sudah marah Weton ini Sangat sulit diajak berkompromi Dan keganasannya Akan keluar Yang perlu diketahui Bisa saja Hal yang telah kami ulas tersebut Dapat berbeda Antara satu orang Dengan yang lainnya Semua kembali pada Kepercayaan masing-masing Kita sebagai manusia Hanya bisa berdoa Dan berusaha semaksimal mungkin Untuk mendapatkan kesuksesan Serta keberkahan Di dunia dan akhirat Karena sejatinya Masalah jodoh Rezeki dan maut Sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Demikian sedikit ulasan Tentang 9 Weton Tenang dan pendiam Tapi mematikan Menurut berimbun jawa Yang kami rangkung Dari berbagai sumber Ambil sisi positifnya Dan buang sisi negatifnya Mudah-mudahan Dapat sedikit menambah Wawasan kita semua Video ini Hanyalah buatan manusia biasa Yang tidak luput dari kesalahan Karena tidak ada yang lebih mengetahui Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Kurang lebihnya mohon maaf Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video kami yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!